Buya Yahya menjawab Baik Buya bernanya selanjutnya datang dari hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya Buya Apa hukumnya kalau suami menceraikan istri hanya karena suruhan ibu dan keluarga Terima kasih Buya Pernikahan adalah perjanjian akung Di hadapan Allah Menjadikan Nabi bangga Maka dalam kisah cerai-mencerai tidak boleh siapapun ikut-ikutan Termasuk ibu ndak, ayah ndak tidak boleh ikut-ikutan Seorang ayah menyuruh anaknya mencerai Tidak diperkenankan, tidak harus dipatuhi Seorang ibu menyuruh anaknya mencerai istriya tidak harus dipatuhi Ada yang mencoba membawa kisah Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh putra laki-laki beliau agar menceraikan istrinya Lalu dicerailah oleh anak Ini kisah kepada Sayyidina Umar, tidak boleh ditiru Kenapa? Yang mencerai adalah siapa? Yang menyuruh mencerai Sayyidina Umar bin Khattab Ente Sayyidina Umar bin Khattab memangnya Beliau adalah mujtahid, seorang ahli yang sangat mengerti Kapan menyuruh melakukan sesuatu Ini kita sebagai bapak saja mengaku seperti Umar bin Khattab Tidak boleh Seorang ayah tidak boleh menyuruh putranya mencerai istrinya Karena ikatan ini ikatan mulia, ikatan agung, ikatan suci Tidak bisa Kalau memberikan wawasan tentang masa depannya Karena istrinya sudah tidak bisa dijaga Istrinya melakukan banyak keharaman, kefasikan dan sebagainya Memberikan pengarahan Iya Tapi kalau tanpa alasan tiba-tiba menyuruh mencerai Tidak bisa, tidak bisa dipatuhi Jangan sampai bahasa Kan saya wajib patuh kepada ibu saya dan bapak saya Selain dalam urusan ini Kenapa? Di dalam pernikahannya tersebut kan diambil dengan cara yang benar Tidak bisa dilepas Bahkan kalau seandainya seorang suami Hanya mempunyai nafakah satu suap Satu suap misalnya Tidak punya makanan yang lainnya Mandi dilukan Orang tuanya atau istrinya Istrinya duduk Dan istrinya menjadi tanggungan bagi dia Orang tuanya bisa ditanggung oleh yang lainnya Seperti itu Jadi ini hak besar di hadapan Allah ini Jangan main-main Orang tua menyuruh anaknya mencerai Mencerai tidak diperkenankan dalam hal ini Jangan dibuka ini Dan jangan sok berperan sebagai Sayyidina Umar Sayyidina Umar mujtahid mutlak Jangan mengerti kapan harus berucap Ulama besar Jadi tidak bisa disamakan Orang kayak kita ngaku Sayyidina Umar Cerai-cerai Karena ini Dalilnya apa Sayyidina Umar pernah menyuruh anaknya mencerai Maka Kalau siapapun yang disuruh orang tuanya mencerai Istri yang maka wajib mencerai Oh enggak Sangat beda ini Yang menyuruh Sayyidina Umar ini Kalau orang tua biasa Tidak masuk Dia bukan mujtahid Bukan ahlim Bahkan Sering banyak dikuti hawan nafsu Tidak bisa Cuma Sebagai seorang anak Segera tanggap Jika ternyata pasangannya orang yang tidak beradab Menyakiti ibu bunda Seperti tadi bagi ada satu kisah Istrinya mukul ibunya sang suami Ini kan gila Begitu mau dipiara nyeksa orang itu Pukulinya cimaki Istrinya mukul ibunya Istrinya mukul ibu mertuanya Jadi ibunya sang suami dipukuli Ini enggak benar Kita harus menjaga perasaan orang tua Yang tadi pertanyaannya normal Enggak ada apa-apa orang tua tiba-tiba menyuruh mencerai Enggak dibenarkan Enggak boleh Tapi kalau ada sebab Maka itu didiskusikan Ada sebab yang menjadikan boleh bercerai Maka seorang tua boleh mengusulkan Beriskusi dengan sang anak Kalau memang sang anak masih siap untuk mendidik istrinya Ya silahkan Tapi seorang tua berhak untuk memberikan masukan Tapi omongan orang tua tidak harus dipatuhi oleh seorang anak Dalam urusan mencerai istrinya Ini harus dipahami Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!